Permisal per 13 Desember, kasus warga Kabupaten Merangin yang terkonfirmasi positif virus corona melonjak drastis, mencapai 46 orang. Selain itu, satu pasien dinyatakan meninggal dunia. Kasus virus corona di Kabupaten Merangin terus melonjak. Berdasarkan data dari Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, penambahan kasus yang terjadi pada Minggu 13 Desember melonjak dan mencapai 46 kasus dan satu orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan lonjakan yang signifikan ini, daya tampung ruang isolasi dan rumah aman di Kabupaten Merangin sudah melebihi kapasitas. Saat ini 46 pasien positif virus corona tersebut belum dapat diisolasi ke rumah sakit Kolonel Abunjani, di mana 46 pasien tersebut masih berada di kediaman masing-masing. Menurut jurubicara COVID-19 Merangin, Muhammad Arief, seluruh pasien akan dijemput untuk diisolasi pada selesai 15 Desember 2020. Saat ini pihak rumah sakit tengah menyiapkan salah satu gedung rawat inap di Rumah Sakit Kolonel Abunjani untuk dijadikan tempat isolasi. Kita dapat informasi dari Satuan Tugas COVID-19 bahwa untuk menurut kata kasus kita ada penambahan sebanyak 46. Ini jumlah yang cukup fantastis, artinya... IW yang meninggal dunia? Yang meninggal satu orang. Untuk warga mana? Informasinya saya belum dapat di Nase Kesehatan, usianya itu 69 orang, anak dan tahun. Riko Sapu Trajek TV melaporkan